Beralik informasi lain pemirsa, tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cumbar terus berjalan. Salah satunya seperti di Desa Ampel, Kecematan Wulhan Cumbar, yang kini masuk dalam tahap pendaftaran calon kepala desa hari terakhir. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, dalam proses pendaftaran para calon KADES diwajibkan untuk tetap mematuhi prokes yang berlaku serta dilarang membawa pendukung. Pada tanggal 4 Juni 2021, pendaftaran calon kepala desa di Desa Ampel, Kecematan Wulhan Cumbar, terdapat 10 pendaftar bakal calon kepala desa. Untuk peserta pendaftaran bakal calon kepala desa wajib menyiapkan berkas-berkas persyaratan pendaftaran kepala desa yang telah ditentukan, seperti surat keterangan kesehatan, SKCK, keterangan tidak terjangkit narkoba, surat keterangan terpidana, dan foto 4x6. Jika sudah dinyatakan lolos dalam tahap pendaftaran, para bakal calon KADES ini dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, pihak panitia pendaftaran pun tetap menjalankan prokes dan juga melarang para bakal calon KADES untuk membawa pendukung saat proses pendaftaran. Untuk proses pelayanan, kami tetap bekerja sesuai jam kerja, mulai jam 8 sampai jam 15.00 sore ini, dan sampai hari ini, hari ini lumayan banyak yang dapat. Kalau kemarin, sampai sore kemarin masih 2 orang, kalau sampai sore ini sudah 8 orang yang kami terima, berkasnya yang melengkapi berkas bakal calon kemarin. Kami melayani di sini sesuai dengan standar prokes, jadi peserta petugas juga memakai masker, kemudian pendaftar bakal calon KADES juga kami sediakan masker, dan juga ada game sanitizer, dan cek suhu badan. Sehingga kami tetap tidak berani melanggar prokes, karena ini jenis petaikan masker. Dari Muluhan, Tim Liputan Jombar 1 TV melaporkan.